Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjumpahkan kita kembali Kebiasaan kawan-kawan sekalian Kawan-kawan media sosial sekalian Kalau Ahli khairul azam itu kebayang Tukang rukiyah gitu ya Bentar-bentar Kalau Facebooknya rukiyah, rukiyah, rukiyah gitu ya Baik, sekarang kita Kasih materi yang Bukan materi rukiyah, yaitu apa Bagaimana Anda Sudah punya pohon bidara Anda Sudah punya pohon bidara yang sudah berbuah Tapi gak tahu Cara nyemainya gimana Bahkan ada sebahagian yang udah beli tuh Bibit bidara Disemainya gak jadi-jadi Apa sih rahasianya Yuk check it out Saya akan mengajarkan rahasia Bagaimana menyemai Buah atau bibit bidara Yang keberhasilannya 80-90 Insyaallah Yuk kita lihat dulu Itu hasil semain saya Dibunin Nah Kawan-kawan bisa lihat nih Kawan-kawan nih Nih seperti ini ya Ya bisa lihat Coba kamera Agak Dekat Nah Tuh Tuh dia Nah Nah ini baru kita pindah nih Gak begitu lama ya Gak begitu lama Hasilnya seperti ini Kawan-kawan sekalian Tuh Ya Nah Pertanyaannya Ini nih Ini diantara kemarin Kemarin dulu ini Sudah banyak yang laku ya Ada sekitar 100 batang Tapi yang sekitar 10 atau 12 batang Yang mati Tapi yang lainnya Alhamdulillah semua berhasil Rahasianya apa? Rahasianya Rahasia bagaimana Cara semanya bagaimana Yuk check it out Kita lihat Nah kawan-kawan sekalian Coba lihat nih dulu kawan Coba kamera Nah di kamerakan Hasilnya dulu Biar kita nanti bisa jelaskan Ini bibitnya kawan-kawan ya Ini bibitnya Ya silahkan komentar Kalau memang lagi minggu motel Silahkan Tanyakan Biar kita jawab Nah ini bibitnya Ini bibit utama Ya bibit kecil ya Baik sudah lihat Baik insyaallah Nah Bagaimana caranya Caranya mudah Yang pertama Biasanya kan bunyi itu Kalau Yang pertama Ting Ya gitu ya Yang pertama Kita sediakan tanah Tanah Yang dimana tanah itu Tanah yang gembur ya Jangan tanah padat Jangan tanah kuning Lebih baik tanah hitam Seperti ini Yang ada sekamnya Ataupun Tanah Apa namanya Yang pupuk kandang Itu lebih bagus Kemudian tanah itu Kita Gundukkan Ataupun kita Sebarkan di satu tempat Gitu ya Kawan-kawan sekalian ya Nah sesudah itu Buah-buah bidara Yang Tadinya kita punya Bohon bidara nih Misalnya begini nih Ya kan Begini kan Nah Nanti kita campakkan saja Gitu Begini Nah gitu Campakkan Sudah dicampakkan Kemudian Tanah itu Ditaruh di atasnya Kira-kira Satu inci ya Satu inci nih Kira-kira satu anci Kita tutup Kemudian kita Buat penghalang-penghalang Seperti ini Ya Kalau biasanya Saya pakai Ini ya Saya tutup ini Kemudian saya tutup dengan Kertas hitam lagi ya Misalnya intinya Jangan kena matahari Nah Siram itu Sehari sekali Sehari sekali Ataupun Ketika sudah kering Siram Nah nanti dia Sudah Kira-kira Dua minggu Atau tiga minggu Dia nanti akan Berkecambah Seperti ini Kawan-kawan sekalian Coba ini Ini contohnya ya Ini contohnya Atau Kalau lebih jelas lagi Nah seperti ini Tuh Bisa lihat Kawan-kawan Tuh dia itu Nah itu contohnya Kalau sudah besar Seperti ini Nah Apa guna Kita pakai Tanah gembur Ataupun kita pakai Sekam seperti ini Kawan-kawan Apa gunanya Kira-kira Kira-kira Maksudnya begini Gunanya apa Yang pertama Subur Yang kedua Akarnya itu Mudah Maksudnya mudah Nanti menjalar Tidak keras tanahnya Yang ketiga Waktu kita cabut Tidak merusak Akar Masih bisa kita pinta Contoh nih ya Ini saya praktekkan Satu nih Yang ini ya Yang ini Bismillah Ini gak Gak pakai tangan-tangan Gak pakai apa-apa Langsung cabut Tuh Mudah dicabut kan Tuh Tuh Mudah dicabut Akarnya gak rusak Seperti itu Nah Saya praktekkan Cabut yang lain nih Saya praktekkan Cabut yang lain Ini saya cabut nih Ya Tuh Mudah cabutnya Misalnya ya Coba yang lain Yang lebih enak Misalnya inilah Tuh 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 Mudah kan Tinggal Apa yang kelarakan Misalnya seperti ini Nah tinggal kita pindah kemari Tuh Pindah kemari Nanti ambil tanah lagi Taruh disini Gini Ya Sama tanahnya Tuh Tuh Sudah Nah ini kita simpan Ini siram nih Sehari sekali aja Siramnya Nah hasilnya nanti Seperti ini Nah seperti ini Di antara 100 Paling 10 sampai 15 Yang mati Yang lainnya Alhamdulillah Berhasil Gitu ya Semoga Bermanfaat ya Kepada kawan-kawan sekalian ya Silahkan praktek di rumah ya Assalamualaikum Salam sehat Rumah sehat Al-Azam Al-Ikhirul Azam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa